Suasana kota Pekanbaru dalam dua pekan belakangan telah diguyur hujan, walaupun dengan intensitas yang berbeda-beda. Hal ini membuat kondisi kualitas udara di kota Pekanbaru mulai membaik. Namun asap yang beberapa waktu yang lalu sempat menenggelamkan kota Pekanbaru juga telah hilang. Pelang indeks standar pencemaran udara yang terpasang di beberapa titik kota Pekanbaru telah menunjukkan kualitas udara dalam kategori yang sehat atau baik. Melihat kondisi sekarang, status udara pencemaran udara akibat kabut asap resmi dicabut oleh Satgas Penanganan Karlahut di Provinsi Riau. Melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Andra Syafril menyampaikan, pada tanggal 1 November, surat keputusan Gubernur Riau terkait darurat pencemaran udara akibat kabut asap telah berakhir. Hal ini melihat dengan kondisi lingkungan udara yang semakin bersih dari kabut asap dan juga berada pada kategori sehat. Namun, dari kondisi ini, tim Satgas memperpajang surat keputusan tentang siaga darurat. Sehingga tim Satgas masih akan terus bekerja, memantau dan mengawasi ancaman terjadinya kembali kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau. Mulai tanggal 1 November, SK PLT Gubernur Riau terkait dengan darurat pencemaran udara akibat kabut asap itu sudah berakhir. Berakhir, keputusan yang dilakukan adalah dengan kondisi lingkungan kita, udara kita yang makin bersih, ISPU yang dengan kategori sehat, maka SK PLT Gubernur Riau terkait dengan darurat pencemaran udara akibat asap itu dicabut. Kita memperpanjang SK yang lama, yaitu SK terkait dengan siaga darurat. Jadi, SK yang lama itu didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1999, saat ini kita pakai SK per K6A. Artinya, teman-teman Satgas yang dipimpin oleh Bapak dan Rem, Bira Bima, itu tetap bekerja. Tetap bekerja, memantau, melakukan kegiatan sesuai dengan peran masing-masing. Dia juga menambahkan, untuk posko kecehatan yang berada di tujuh titik kota Pekanbaru, sementara akan dinonaktifkan melihat kondisi udara sekarang ini sudah lebih baik. Namun, apabila kondisi udara di kota Pekanbaru kembali memburuk akibat kabut asap, maka posko kecehatan ini pun akan dioperasikan kembali. Dari Pekanbaru, Ervan Setiawan, Antara Riau TV, Muartakan.